Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontenaran ID Channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor Oke, pertama saya mohon maaf ya karena beberapa bulan ini kita jarang sekali bikin konten video panjang ya teman-teman Karena satu dan lain hal Nah, sekarang pertama nih saya mau ngucapin dulu karena masih suasana lebaran Minal Aydin Wolfaizin, mohon maaf lahir dan batin Selamat melayakan lebaran bagi teman-teman yang merayakan ya Oke, di konten video ini kita akan membahas soal produk ini nih Ya, produknya adalah rumput laut ya teman-teman Jadi kita akan menganalisa rumput laut ini baiknya di ekspor ke negara mana Dan detail rumput laut itu seperti apa dan sebagainya Jadi teman-teman harus tonton sampai detail ya, sampai akhir video ini Supaya teman-teman nggak salah paham soal riset atau analisa ekspor dari rumput laut itu sendiri Utamanya bagi teman-teman yang memang punya produk rumput laut segar ya teman-teman Nah, siapa yang nggak tahu rumput laut nih disini Pasti orang Asia kebanyakan ya, utamanya orang Indonesia Sudah sangat familiar dengan rumput laut Utamanya bagi teman-teman yang mungkin sering mengkonsumsi makanan Jepang ya Tidak asing lagi dengan nori Nah, olahan nori tersebut merupakan olahan dari rumput laut teman-teman Nah, fakta menariknya adalah rumput laut dikenal dalam beragam jenis Ada lebih dari 10.000 spesies rumput laut Namun hanya sedikit saja yang bisa untuk dikonsumsi manusia teman-teman Nah, jenis rumput laut yang paling umum yang bisa dikonsumsi adalah Selada laut, kelp, arame, wakame, dulce, dan nori teman-teman Nah, menurut data dari Badan Informasi Geospasial Spesies rumput laut banyak dibudidayakan di Indonesia Antara lain adalah Euceuma kotoni, Euceuma spinosum, gracilaria, dan juga sargasum teman-teman Tapi, dari 4 jenis yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia Euceuma kotoni merupakan jenis rumput laut yang paling besar dibudidaya di Indonesia Nah, selain itu Kepala Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat Pada Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN ya teman-teman Mengungkapkan bahwa produksi rumput laut di Indonesia mencapai 9,6 juta ton Dan menjadikan Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia Bila kita lihat lebih dalam menurut data dari BPS Ada 5 provinsi penghasil rumput laut di Indonesia Salah satunya adalah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat Pilihannya ada 2 Mau jadi trader atau langsung mau jadi produsen Itu terserah kepada teman-teman semuanya Kalau kita ngomongin soal potensinya nih Ekspor rumput laut itu bukan kaleng-kaleng teman-teman Bukan main-main Nah, menurut data dari Export Potential Map Potensi ekspor rumput laut yang terbesar adalah ke China teman-teman Dengan potensi yang masih tersisa itu kurang lebih 149 juta USD Kemudian ada ke negara Thailand 39 juta USD potensinya Kemudian ke Jepang 34 juta USD potensinya Dan juga yang terakhir ada ke USA Dengan potensi ekspor 20 juta USD yang masih belum digarap Jadi teman-teman masih terbuka peluang yang sangat besar Kalau misalkan teman-teman memang mau terjun ke dalam dunia rumput laut atau seaweed Nah, rumput laut dalam bentuk segar, dingin, beku, baik dikeringkan maupun ditumbu Termasuk dalam HS Code 12 1221 Dimana barang ini atau rumput laut ini termasuk ke dalam barang yang dibatasi ekspornya Jadi teman-teman untuk mengekspor rumput laut dari pemerintah Indonesia Mencaratkan selain NIB dan NPWP Teman-teman harus memiliki sertifikasi kesehatan ikan dan produk perikanan atau HC Atau surat persetujuan muat atau SPM Jadi teman-teman harus hati-hati ya Kalau misalkan mau ekspor rumput laut Itu termasuk ke dalam barang dibatasi ekspornya Kalian harus punya NIB, NPWP Dan juga sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan atau HC Dan juga atau surat persetujuan muat atau SPM ya teman-teman Nah, itu baru dari pemerintah Indonesia ya teman-teman syaratnya Belum lagi dari pemerintah negara tujuan ekspor atau negara bayar kita Nah, kita harus tanyakan kepada bayar kita Kira-kira dokumen apa yang dibutuhkan dia Untuk si rumput laut ini bisa masuk ke negaranya Biasanya kalau pertanian, perikanan itu gak jauh-jauh dari fitosanitary teman-teman Jadi teman-teman harus mempersiapkan dokumen fitosanitary sertifikat biasanya Cuma untuk lebih pastinya Karena tiap negara bisa beda syarat masuknya Atau setiap bayar itu bisa beda syarat masuknya Atau permintaan dokumennya Teman-teman harus mengkonfirmasi ke bayar yang teman-teman negosiasi ya Jadi jangan asal-asalan antara dokumen ekspor dan dokumen impor Di sini harus matching teman-teman Nah, di situlah tricky-nya ekspor dan impor ya Jadi harus hati-hati juga Tadi sempat kita singgung masalah potensi ekspor dari rumput laut ini Nah, sekarang kita bahas bagaimana aktual ekspornya atau historical transaksinya Nah, biasanya historical transaksi ini merupakan data tahun lalu ya Data tahun 2023 atau data tahun 2022 Jadi data ini adalah aktualnya teman-teman Berapa sebetulnya Indonesia mengekspor si rumput laut ini Nah, menurut data dari Threadmap Impor tir rumput laut adalah negara China Dengan nilai impor 393 juta USD Jepang 190 juta USD USA 77 juta USD Taiwan 57 juta USD Dan Thailand 50 juta USD Jadi itulah 5 negara pengimpor rumput laut terbesar di dunia Nah, sedangkan negara pengekspornya Ini bisa jadi Indonesia salah satunya Atau bisa menjadi kompetitor dari Indonesia Nah, kalau negara pengekspor dari rumput laut ini sendiri adalah Yang pertama itu Indonesia teman-teman Ekspor Indonesia 388 juta USD Menjadi yang tertinggi di dunia Kemudian yang kedua negara pengekspor rumput laut Ada Korea Selatan dengan nilai transaksi 273 juta USD China 45 juta USD Filipin 23 juta USD Dan Jepang 20 juta USD Jadi kita patut bersyukur ya Berbahagia Tapi juga kita jangan lengah ya teman-teman Karena negara-negara lain ini udah mengejar nih Jadi kita harus menstabilkan produksinya Kualitasnya, kuantitasnya, dan sebagainya Harganya juga termasuk teman-teman Supaya ekspor rumput laut di Indonesia Akan terus menjadi yang tertinggi Dan jangan lupa untuk teman-teman yang Generasi muda juga harus menginovasikan produk turunan dari rumput laut ya Agar kita punya produk-produk yang inovatif di pasar internasional Nah selain itu ya teman-teman ya Negara-negara yang sering bertransaksi rumput laut dengan Indonesia Atau secara historical transaksinya dengan Indonesia Ada negara China Dengan nilai transaksi 329 juta USD Korea Selatan 15 juta USD Perancis 13 juta USD USA 7 juta USD Dan Chile 4,9 juta USD Nah dengan mengetahui data-data tersebut Mulai dari importer terbesar di dunia Kemudian siapa eksportirnya Pesaing Indonesia Dan juga negara-negara yang bertransaksi rumput laut dengan Indonesia Dengan mengetahui data-data tersebut Kita bisa mengambil satu keputusan Atau satu kesimpulan yang baik untuk proses bisnis kita Nah kita bisa mulai untuk mentarget negara-negara Yang memang memiliki hubungan dagang rumput laut dengan Indonesia Seperti misalkan tadi China Korea Selatan Perancis USA dan Chile ya teman-teman Baru setelah itu kalian bisa kembangkan ke negara-negara yang lain juga Jadi good luck ya Semangat terus Nah pasti teman-teman juga penasaran nih Bagaimana harganya sendiri Nah di internasional Saya belum menemukan data secara spesifiknya Tapi saya menemukan informasi dari sebuah berita ya Menurut ketua umum asosiasi rumput laut Indonesia atau ARLI Safari Aziz mengatakan Harga rumput laut kering mulai naik sejak Juli lalu Semula 8.000 rupiah per kilogram Menjadi 16.000 rupiah per kilogram Jadi naik 100 kali lipat nih Ini kabar baik untuk teman-teman Pembudidaya rumput laut itu sendiri Baik itu petani Kemudian tradernya juga ini menjadi angin segar Harganya menjadi 16.000 rupiah per kilonya Nah harga ini untuk jenis glasilaria dan euceuma ya teman-teman Jadi mungkin beda jenis akan sedikit berbeda harganya Jadi teman-teman harus riset secara mendalam lagi Kira-kira produk rumput laut teman-teman itu jenisnya apa Baru nanti dicari harganya dan juga baru ditawarkan kepada buyer kita Atau buyer yang potensial teman-teman Nah gimana kalian potensi dari rumput laut ini Gede kan Jadi kalian bisa coba untuk usahakan bagaimana Rumput laut Indonesia menjadi rumput laut yang terbaik di dunia Tersebar di seluruh dunia Dengan cara menawarkan ke buyer berikut ini Nah terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton konten ini Jadi jangan lupa bagi teman-teman yang punya saran, kritik, dan sebagainya Atau pertanyaan kalian bisa utarakan di kolom komentar ya teman-teman Kita bisa diskusi di sana Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Supaya lebih berkembang lagi Terima kasih teman-teman semuanya sudah nonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye